Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Henry Rianza di channel Melanesia Freedive Di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman cara menyelam ke 20 meter dengan sangat detail Oke, jadi buat teman-teman yang belum bisa menyelam ke 20 meter, simak video ini sampai habis Sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Melanesia Freedive Kalau kalian suka dengan channel Melanesia Freedive ini, kalian boleh subscribe channel Melanesia Freedive Dan kalian boleh share ke teman-teman kalian semua Thank you Oke, ngomong-ngomong soal Freedive ke 20 meter atau menyelam bebas ke 20 meter Ada banyak faktor yang harus kita perhatikan Bukan hanya sekedar menahan nafas Oke, bukan hanya sekedar menyelam menahan nafas sampai ke 20 meter Bukan hanya itu Di video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi Oke Beberapa poin yang paling penting sebenarnya Ada buoyancy atau daya apung kita Kemudian ada ya teknik sendiri Teknik sendiri ini termasuk duck dive Atau termasuk tahap preparasi kita Kemudian posisi badan streamline Kemudian beberapa teknik lain Seperti misalnya kalau kalian free immersion Ya cara kalian menarik tali Atau kalau kalian pakai fins, pakai monofins atau bifins Ya teknik kalian pada saat menggunakan fins itu sendiri Kemudian teknik ekualisasi dan faktor peralatan Yang paling pertama yang saya akan bahas disini adalah masalah buoyancy Teknik buoyancy atau pemahaman tentang buoyancy atau pemahaman tentang daya apung Sangat penting untuk teman-teman yang ingin menyelam ke 20 meter atau lebih dalam daripada 20 meter Kenapa? Karena daya apung ini akan sangat membantu teman-teman pada saat kalian ingin menyelam Dan pada saat kalian kembali ke permukaan Cara untuk setting netral buoyancy atau cara mengontrol atau men-setting buoyancy kita Nanti ada di video di atas sini kalian boleh klik disitu untuk video lebih detailnya Teman-teman perlu untuk menghabiskan banyak waktu untuk setting kalian punya buoyancy atau daya apung Di meteran berapakah sebenarnya daya apung itu ideal buat teman-teman yang ingin menyelam dalam Tiap orang berbeda-beda Karena kita bisa ngatur kita maunya di kedalaman berapapun Intinya disini adalah bagaimana caranya kita mengatur Kalau saya sih sebenarnya dengan bobot badan saya seperti ini dengan ketebalan wetsuit yang saya punya Saya lebih senang untuk mengontrol atau men-setting netral buoyancy saya antara 10 meter sampai di 15 meter Di meteran 10 atau 15 meter saya cenderung tidak terapung dan cenderung tidak tenggelam Kalaupun saya mau terapung mungkin durasinya sangat-sangat pelan Kalaupun saya mau tenggelam mungkin saya tenggelamnya sangat-sangat pelan Disitulah titik dimana orang biasa bilang netral buoyancy Misalnya saya sudah mengatur netral buoyancy saya di let's say 10 meter Dari 0 sampai 10 meter saya akan menggunakan sedikit tenaga, sedikit power Untuk menyelam sampai ke 10 meter atau menyelam sampai ke netral buoyancy saya Setelah melewati 10 meter atau setelah melewati netral buoyancy saya Maka saya akan mengurangi sedikit power saya untuk menyelam supaya saya bisa menghemat oksigen saya Teorinya adalah semakin dalam kalian turun maka semakin negatif badan kalian Artinya setelah kalian melewati netral buoyancy tadi Maka kalian harus mengurangi sedikit power yang kalian punya Karena kalau tidak speed kalian bakal bertambah kencang dan biasa mengefek ke ekualisasi Semakin cepat kalian turun, kalau kalian belum bisa untuk mengontrol ekualisasi kalian Biasa resikonya adalah terlambat untuk ekualisasi Buoyancy set juga ini sangat penting pada saat kalian akan naik ke permukaan Begitu kalian dari bawah naik, kicking, kicking, kicking atau narik Begitu melewati fase 10 meter atau fase netral buoyancy kalian Disitu harusnya kalian sudah bisa untuk lebih tenang karena secara otomatis badan kalian sudah terapung secara otomatis Karena adanya buoyancy yang tadi itu Setting buoyancy kalian antara 10 atau 15 meter Menurut saya itu adalah kedalaman yang ideal buat teman-teman yang ingin menyelam Berbeda kasusnya dengan free fall Karena secara definisi free fall itu adalah menjatuh bebas Atau dimana badan kita sudah sangat negatif dan tidak perlu untuk bergerak lagi Kita sudah tenggelam Cuman kalau kita ngomong soal free fall Dimana sebenarnya kedalaman ideal orang free fall Yang saya biasa temukan di lapangan adalah Begitu teman-teman melewati netral buoyancy Mereka pikir itulah timing yang pas untuk free fall Padahal sebenarnya salah Memang betul disitu kalian sudah negatif Tapi speed belum sesuai dengan yang kita mau Mungkin kalian harus menggunakan sedikit power untuk turun lebih dalam lagi Baru kalian diam Jadi jangan buru-buru free fall lebih 10 meter Atau jangan buru-buru free fall pada saat kalian lewati 10 meter Tapi coba untuk menyelam agak lebih dalam lagi Supaya speed kalian bisa betul-betul kencang Sesuai dengan apa yang kita mau Ngomong-ngomong soal buoyancy kurang lebih seperti itu Jadi jangan lupa untuk disetting Yang kedua ada teknik Teknik disini yang saya cover adalah fase relaksasi kalian Dan banyak sekali teman-teman yang mungkin tidak terlalu perhatikan soal bernafas atau relaksasi sebelum mereka menyelam Jadi kali ini saya harap buat teman-teman yang ingin menyelam dalam Fokus ke fase relaksasi Buat badan kalian serileks mungkin baru menyelam Terbaiki duck dive kalian Kalau kalian menyelam pakai fins Duck dive paling penting Oke jadi Sempatkan waktu untuk setidaknya latihan duck dive Duck dive yang bagus akan mengurangi power yang kalian hasilkan sebelum kalian menyelam Oke Duck dive yang hancur akan banyak sekali makan tenaga Kemudian finning Latih finning kalian supaya pergerakan kalian bisa streamline Dan akan menghemat power yang kalian punya Yang selanjutnya speed Jadi latihlah speed kalian Terlalu lama juga tidak bagus dan terlalu cepat juga tidak bagus Menurut saya ini sebenarnya relatif Ada teman-teman free diver yang suka dengan style yang agak lama Atau menyelam dengan waktu yang agak lama Ada juga free diver yang suka untuk menyelam dengan cepat Jadi menurut saya relatif untuk masalah waktu Cuman jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat Oke karena ingat kita ini bermain dengan nafas Kita tahan nafas Jadi jangan terlalu lama Oke saya punya pengalaman buruk soal itu Jadi please jangan menyelam terlalu lama Menjaga relaksasi penting Tapi jangan terlalu lama untuk menyelam Kemudian teknik turning Jadi begitu kalian sampai di bawah Usahakan kalian punya teknik mutar badan Atau kalian punya teknik turning itu bagus Supaya bisa mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan Ingat ada orang yang kena squeeze Ada orang yang kena cedera paru-paru pada saat mereka ingin lakukan teknik turning Teknik turningnya kurang bagus Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Atau teknik turning yang bagus Akan menghemat atau akan membuat pergerakannya sangat efisien Pada saat dia ada di botong Dan yang terakhir ada recovery Pada saat kalian naik ke permukaan Jangan lupa langsung untuk recovery breath Supaya oksigen dan karbon dioksidan di dalam tubuh kalian bisa kembali ke posisi normalnya lagi Dan kalian bisa melakukan dive yang berikut lagi Yang berikut ada ekualisasi Jadi selain teknik buoyancy Selain teknik-teknik dasar seperti duck dive Teknik relaksasi, recovery dan lain-lain Ekualisasi juga harus teman-teman pikirkan Dan harus teman-teman latih Di video kali ini saya akan mengajari teman-teman bagaimana caranya mengatur ekualisasi Bukan mengajari kalian untuk ekualisasi Tapi lebih efisien untuk menggunakan ekualisasi Kita coba bagi menjadi 3 bagian 0 sampai 10 meter Oke biasanya 0 sampai 10 meter itu Power yang saya gunakan untuk ekualisasi agak sedikit besar Agak sedikit kuat Dan biasanya saya lakukan dengan huruf N Jadi N saya push 0 sampai 10 meter Begitu sampai di 10 meter Saya coba untuk change ke huruf T Oke saya coba change ke huruf T dengan cara pumping 2 kali Jadi kurang lebih seperti ini Begitu saya selesai duck dive Kemudian saya pencet hidung Kemudian saya coba untuk N Kemudian N Jadi tempo yang kita atur disini Bukan bagaimana cara mengakualisasi Tapi tempo Saya push N Sambil kicking N Oke begitu alarm saya bunyi Begitu pada saat sampai di neutral boyan Selesai langsung change ke T Jadi berubah langsung Begitu seterusnya Jadi kalian harus fokus juga ke ekualisasi kalian Bukan hanya sekedar push push atau pump Enggak Jadi ada detail detail tekniknya Supaya kalian bisa menyelam lebih efisien Oke Ngomong-ngomong soal ekualisasi Nanti saya juga akan bahas di satu video khusus untuk ekualisasi Kemudian yang terakhir Faktor yang terakhir Ada masalah peralatan Ini yang sangat penting Oke Masker Snorkel Finch Menurut saya itu sangat penting Ada orang yang gagal Akhirnya turun ke 20 meter Karena maskernya kemasukan air Oke Ayo Siapa yang sering seperti itu Kalian komen di bawah ya Kemudian ada orang yang gagal Untuk turun ke 20 meter Karena finchnya mungkin terlalu besar Finchnya mungkin terlalu sempit Akhirnya kakinya Keram Jadi banyak faktor yang bisa berpengaruh Salah satunya adalah peralatan Makanya solusinya adalah Sebelum kalian ingin menyelam Pastikan semuanya aman Pastikan masker kalian sudah pas Tidak kemasukan air lagi Pastikan finch kalian juga sudah cocok di kaki Kalau khusus untuk teman-teman yang minjam ya Pastikan sudah pas di kaki kalian Baru kita gas Kurang lebih begitu tips dari saya Sekali lagi kalian ingat yang namanya buoyancy Sekali lagi kalian ingat yang namanya teknik Sekali lagi kalian ingat yang namanya ekualisasi Dan yang terakhir adalah masalah peralatan Kalau 4x4 itu kalian sudah fokus Insya Allah 20 meter itu akan sangat gampang sekali Oke Kurang lebih begitu video kali ini Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung Di channel Melanesia Freedive Please kalian subscribe channel ini Dan kalau kalian suka sama video kali ini Kalian boleh share ke teman-teman kalian Silahkan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye